Salam Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, belakangan Kian Santer diisukan akan kembali maju di pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta DKJ pada 2024. Kabar tersebut muncul seiring dengan hasil Pilpres 2024 yang kemungkinan besar tidak memenangkannya. Terkait hal itu, pengaman politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memberikan komentarnya. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 16 Maret, Ujang Komarudin menilai Anies Baswedan secara tidak langsung mengajukan diri sebagai anak buah Prabowo Subianto jika kembali mencalonkan diri sebagai calon Gubernur di Jakarta. Pasalnya, secara ketata negaraan, Gubernur adalah kepala daerah di bawah Presiden dan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, secara tidak langsung, Anies harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Jakarta. Ujang meyakini Anies tak akan mencalonkan diri sebagai Gubernur. Selain alasan tersebut, Ujang menilai Anies akan merendahkan dirinya sendiri. Karena telah berkontestasi sebagai calon Presiden, kemudian kembali mencalonkan sebagai Gubernur. Ujang juga meragukan koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS akan mencalonkan Anies kembali di Jakarta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.